Titi DJ Apal Al-Fatihah sejak kecil, 5 Fakta Sandifa Mantap Putuskan Jadi Mualaf Sosok Sandifa Titi DJ tak banyak yang mengetahui Pasalnya, soal kisah pribadinya, mantan istri Bucek Dep ini benar-benar tertutup Tak heran bila kisah Mualaf Sandifa ini pun tak banyak yang mengetahuinya Berikut deretan fakta menarik dibalik keputusan pelantun Sang Dewi itu memutuskan menjadi Mualaf berikut ini 1. Hafal Al-Fatihah sejak SD Pemilik nama Titi Dwi Jayanti ini mengaku mengenal Islam sejak masih SD Kala itu, dia yang masih beragama Kristen mengikuti pelajaran agama Islam karena enggan kepanasan di luar kelas 2. Damai dengar suara azan Ketika beranjak remaja, pelantun bahasa kalbu ini merasakan ada yang berbeda dari dirinya setiap mendengar suara azan Dia merasa tenang setiap kali mendengar azan berkumandang Setelah saya besar, mendengar suara azan itu kok enak ya Kok kayaknya adem gitu, merdu 3. Mantap jadi Mualaf Titi Dijay kemudian mulai belajar agama Islam hingga akhirnya menjadi Mualaf pada 1995 Ya sudah, akhirnya saya ke masjid dan mengucapkan syahadat terus dapat surat Mualaf Saya tidak bisa menggambarkan dengan kata-kata momen itu, yang pasti rasanya sakral gitu 4. Alasan pindah agama Saat memutuskan jadi Mualaf, sempat beredar kabar Titi Dijay melakukannya karena ingin menikah dengan Bucek Dep Namun, dia tegas membantah rumor tersebut Saat itu, saya dan Bucek memang berencana menikah Tapi, saya masuk Islam sebelum menikah dan dia pun tidak pernah memaksa Keinginan itu ia datang dari diri sendiri Tuturnya 5. Setia pada iman Islam Sayang, rumah tangga Titi Dijay dan Bucek Dep tak berlangsung lama Pasangan ini bercerai setelah 2 tahun pernikahan dengan 3 orang anak Setelah bercerai banyak yang menilai dia akan kembali ke agama asalnya, Kristen Namun faktanya, ibu 4 anak itu tak pernah meninggalkan Islam setelah bercerai Bahkan ketika menikah lagi dengan bule Amerika Serikat Dia justru menikah secara Islam pada 1999 Selama 27 tahun, Titi Dijay tetap setia dalam iman Islamnya